Intro Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Sebelum ditemukan tewas, serangkaian peristiwa janggal terungkap. Mulai dari mobil yang dijual, barang-barang dipak hingga listrik yang diputus. Polisi telah berhasil menyelidiki dugaan hilangnya mobil milik keluarga yang ditemukan tewas misterius. Ternyata mobil tersebut tidak hilang tetapi telah dijual. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Royce. Salah satu korban yakni Budianto telah menjual mobil tersebut ke pemilik showroom mobil berinisial R pada 20 Januari 2022. Mobil itu dijual senilai 160 juta rupiah. Selain itu, dalam olah TKP, polisi menemukan barang-barang di rumah korban dalam kondisi sudah dipak dan dibungkus rapi. Menurut ketua RT setempat, Asiung mengatakan, asisten rumah tangganya sempat melihat korban mengeluarkan sejumlah perabotan dari dalam rumah ke mobil box. Kemudian salah satu korban yakni Dian berusia 40 tahun pernah berkomunikasi dengan Asiung terkait tunggakan listrik. Keluarga Dian menunggak tagihan listrik sejak Agustus 2022. Lantaran tak kunjung membayar, Asiung sempat mengingatkan hingga membayarkan terlebih dahulu. Tapi bulan berikutnya, Dian kembali menunggak. Hingga pada 4 Oktober 2022, melalui pesan singkat, Dian meminta Asiung untuk memutus aliran listrik di rumahnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.